Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bertemu lagi dengan saya di channel seputar dunia ternak kali ini saya akan mereview tentang mesin tetas saya karena setelahnya sudah jadi dan saya sudah praktekkan saya bikin mesin tetas sendiri ini pakai saw case saw case buat minuman waktu itu saya beli 200 ribu bekas termostat saya pakai cuma pakai XHW3001 ini dalamnya saya pakai kipas 2 satu di atas satu di bawah ini yang di atas ini saya netesin telur entok sama ayam bangkok punya saya ini sudah mulai netas diambil dulu jangkangnya ini juga sudah mulai retak ini sudah mulai retak banyak yang sudah mulai retak ini retak ini retak ini telur ayamnya ini juga telur entok ini sudah mulai retak ini sudah mulai retak ini sudah mulai retak ini mulai retakkan ini manual ini manual ya bolak baik ini saya pakai tiga lampu ini airnya saya pakai kain ini buat nambah kelembaban jadi kalau misalkan sudah agak kering ini saya naikkan kelembabannya saya siram air begini sedikit-sedikit jadi tiga lampu dua di bawah satu di atas kipas satu di atas kipas satu di bawah ini sudah beberapa kosong raknya ya sudah tidak full karena kemarin sudah ada yang netes sekitar 70-80an nekor kemarin sudah laku jadi memanfaatkan barang bekas ini kalau telur entok mesin ini menguat sekitar cuma sekitar tiga ratusan ya kalau dipaksa bisa lebih cuma paling kalau pas awal aja bisa lebih nanti kan sekitar handling nah nanti sekitar tiga ratusan lah yang fertile itu bisa masuk disini semua ini saya total bikin enggak sampai lima ratus kayaknya empat ratus saja enggak nyampe soalnya kemarin ya hampir semua barang bekas ini juga murah murahan terus ini ramnya ini juga bekas kandang yang udah enggak kayak pakai saya ambil yang saya ambilin yang masih agak bagus-bagus tak buka bikin rak ini kalau kalau sama tenaganya mungkin sekitar lima ratus lah anggap lah itulah tapi karena bikin sendiri yang enggak tak hitung kalau untuk suhu saya pakai di 38 sampai 38,5 kalau untuk lembapan kebetulan saya enggak pakai enggak pakai apa hid hidrometer ter ya jadi cuman apa feeling aja mainnya kalau kemarin yang telur ayam itu ada sekitar sepuluh itu kebetulan netas semua ini tinggal yang masukkan yang berikutnya ini belum saatnya netas kalau ada yang bilang netas intel rentak itu susah ya memang susah tapi kalau udah tahu ilmunya ya udah tahu caranya pasti bisa terus ada lagi yang bilang yang nyari DOE atau mimpi kemarin itu nggak mau kalau DOE hasil mesin tetas karena nggak tahu kenapa tapi saya udah coba sendiri waktu kemarin ada tetasan 50 ekor 50an ekor lebih sedikit itu saya besarkan itu satu bulan lebih itu cuma mati satu ekor tapi habis itu dibeli orang jadi kalau ada yang bilang hasil dari mesin tetas itu nggak bagus nggak juga sih menurut saya hasilnya sama aja tergantung penanganan tergantung sistem pemeliharaan kita oke mungkin itu aja teman-teman video dari saya bagi yang ingin komen-komen silahkan di kolom komentar terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe di channel saya sampai ketemu lagi di channel-channel saya berikutnya video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati